Halo, hai hai, gue Riesa, dan gue Kobi, dan selamat datang di Ekro Talks! Halo Pak. Halo lagi. Jangan lupa lagi, kesan kita bikinnya udah lama gak? Kita baru ketemu kan di episode kemarin. Kemarin kan? Bukan kayak tadi terus ganti baju, bukan? Makanya halo lagi. In case ada temen-temen yang nonton videonya, langsung nyambung-nyambung. Oh iya kan bisa jadi, jadi kayak... Oke, setelah kita kemarin dulu syuting itu, sekarang di episode yang kali ini kita akan ngebahas tentang public speaking. Bersama Kobi yang kayaknya udah bener-bener ahli banget. Belum ahli lah, baru mendekati. Tapi kayaknya tinggal satu persen lagi nyampe-nya. Tapi kita sama-sama belajar disini. Gue mau sharing aja disini tentang public speaking. Kan sharing itu kan akan menambah ilmu buat dirinya kita sendiri juga kan? Betul, sharing is caring bruh. Nah betul, sharing is caring. Oke, temen-temen pasti semuanya udah pada tau ya seberapa penting public speaking gitu. Dan kita kayaknya juga udah tau kalau public speaking itu nggak harus ngomong. Bukan berarti public speaking tuh, oh lu tuh MC ya, host ya gitu. Hmm, public speaking nggak harus di depan 5.000 orang. Hmm, tapi ya berbicara di depan public. Bagaimana berbicara yang benar, yang baik, mempresentasikan diri kita, menyampaikan pesan biar sampainya efektif dan efektif. Oke, tapi sebelum jauh nih kita kayak teknik public speaking dan lalalala, pengen tau dulu nih, menurut Kobe sendiri public speaking itu adalah potensi atau bakat, emang kan mungkin orang bakat nyanyi atau, atau sebenernya tuh bisa aja kok semua orang tuh pasti bisa asal dia mau belajar. Iya, itu udah jawab tadi. Kayak sama kayak nyanyi, memasak semua skill yang ada di dunia ini, public speaking itu skill yang gabungan dari ya bakat sama usaha, kerja keras, praktis gitu loh. Karena apa? Kalau cuma bakat tapi nggak pernah dikerja kerasin, nggak pernah dibikin praktis, nggak pernah latihan, ya jatohnya cuma segede pohon toge. Tapi kalau misalnya dia juga nggak punya bakatnya tapi berusaha, bisa kok lebih gede daripada pohon toge. Artinya apa? Harus digabung. Banyak orang yang merasa, oh gue udah mampu, ya udah nggak usah belajar lagi, no, 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 public speaking itu harus dilatih terus. Terlepas kita punya bakat oto. Oke, berarti semua orang nih bisa? Bisa. Ya, karena basicnya semua orang juga pasti bisa ngomong. Bisa ngomong gitu. Kalaupun misalnya, sorry bukannya menghinai gitu ya, tapi teman-teman yang mungkin nggak bisa ngomong, tunah bicara gitu ya, public speaking menggunakan gerakan itu juga public speaking. Bagaimana cara menyampaikan sesuatu supaya diterima orang yang lebih banyak. Oke, karena kan konsepnya ya, apa namanya, kita menyampaikan pesan kan, public speaking itu, komunikasi. Oke, tapi mungkin nih buat yang tadi Kobi bilang, kayak dia udah punya bakat sebenernya, tapi kayaknya udah cukup. Atau mungkin buat orang yang nggak punya bakat, tapi sebenernya pengen berusaha, kan sekarang sebenernya udah banyak kayak workshop, buku, di Youtube, banyak banget. Di Skill Academy juga ada di ruang dunia, promosi. Maksudnya sekarang sudah banyak banget media-media yang menyediakan materi-materi tentang public speaking. Tapi gimana sih caranya, mungkin kemarin sebenernya udah bahas di podcast dan di video sebelumnya, tapi gimana sih sebenernya untuk ngingetin ke teman-teman lagi, meningkatkan curiosity kita untuk terus belajar dan untuk terus berlatih. Gini, semakin kamu mendalami sesuatu, mendalami sebuah hal, teknik, ilmu, apapun itu, semakin kamu tahu, kamu banyak yang belum tahu. Semakin kamu dalam, semakin kamu penasaran. Karena apa? Itu apa ya, psikologi manusia secara umumnya gitu. Saat kita nyelam ke laut, kalau kita cuma melihat dari atas nih, eh kayaknya gue tahu deh isinya laut apa, air paling gitu kan. Masuk ke dalam, ketemu ikan satu. Eh, jangan-jangan ada terumbu karang deh. Ada apa lagi ya? Makin dalam, makin dalam. Ih, ikannya mulai aneh-aneh. Apa lagi yang ada di sana? Jangan-jangan bener ada alien di bawah. Jadi, curiosity-nya nambah terus semakin dalam. Nah, orang-orang yang cuma di kolam yang cetek, ya otomatis dia jadi nggak dalam. Artinya apa? If you want to know more, if you want to be curious about something that you learn, kamu pengen penasaran terus, justru dalemin terus. Gitu. Semakin kamu dalam, semakin kamu penasaran, semakin pengen tahu, semakin banyak yang kamu tahu, semakin pengen tahu lagi. Dan itu lingkaran yang sangat positif dan produktif. Oke. Ya, berarti benar nggak cepat puas kayak, oh udah baca buku satu, kayaknya sudah cukup. Belum. 50 buku, belum juga. Belum juga. Makin, 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 makin. Benar. Karena tadi yang kamu bilang, pas kita udah menyelam, taunya ada lagi. Eh, ada lagi. Ternyata, dikira udah nyampe dasar. Enggak. Eh, masih bisa lagi, masih bisa lagi. Dan terus, 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 belajar terus. Terus. Mindset kita untuk pengen mengembangkan diri, itu juga penting banget. Betul. Karena kan, ya belajar itu kan yang untung juga bukan orang lain. Betul. Even though, misalkan kamu disuruh sama perusahaanmu kayak, cuma dia kamu belajar, tapi kan sebenarnya yang untung ilmunya buat kita. Betul. Jadi, orang lain itu cuma dapat, ya serpihan dari ilmu kita. Tapi orang pertama yang mendapat keuntungan dari belajar, dari mendalami sebuah ilmu itu, keilmuan adalah kita sendiri. Oke. Oke. Tapi kalau misalkan tadi kita udah bilang, apa ya, medianya sudah banyak dan segala macem. Sebenarnya menurut Kobi, untuk belajar public speaking, penting banget nggak peran seorang mentor? Harus banget nggak sih? Misalkan, gue pengen banget belajar public speaking. Yaudah dia belajar sama Kobi. Hmm. Oke, misalkan gue punya privilege untuk kenal sama seseorang yang kayak Kobi. Iya gitu. Tapi kan nggak semua orang punya akses seperti itu. Nggak semua orang punya circle yang seperti itu. Nah, menurut Kobi gimana? Well, you say that yourself. Kalau punya, bagus. Oke. Ya kamu dapat privilege, kamu dapat advantage dibanding orang lain gitu. Tapi kalau misalnya, kamu nggak punya pun bukan berarti kamu harus bilang, ya enak dia. Itu mental-mental yang kayak gitu harus dibuang dulu. Kalau memang kita mau jadi expert di satu hal gitu. Kayak, ah dia mah enak, sudah punya gurunya. Ah dia mah enak, kenal sama ini. No, no, no. Sumber ilmu banyak banget gitu. Beberapa, kalau misalnya kalian research gitu ya, banyak banget public speaker itu, bahkan mereka menjadi public speaker bukan dari orang-orang public speaker sebelumnya. Karena mereka belajar dari, kayak dia ngejob di depan teman-temannya. Ada nggak acuan dia? Nggak ada. Itu. Dia cuma dapat hal yang lucu. Sule pernah cerita. Di YouTube-nya Didiko Busier. Awal dia ngelawak cuma karena dia di warung kopi ngomong, orang ketawa. Jadilah dia pelawak. Dan pelawak itu salah satu fungsi public speaking gitu. When you can make people laugh, a lot of people laughing together at the same time, kamu udah punya skill public speaking. Nah, itu nggak harus ada mentor. Tapi kalau ada, advantage buat kamu. Oke. Dan bukannya, maksudnya gimana ya? Mungkin untuk teman-teman yang tidak punya privilege atau advantage untuk punya mentor, jangan salah loh, kalau kita setiap hari berkomunikasi itu juga latihan kan? Ngomong di depan kantor, bagaimana kita membedakan ngomong antara sama atasan dan sama teman, sama orang tua. Kalau itu kan juga sebenarnya latihan kayak yang tadi, kalau bicarita Sule sama teman-temannya. Lah berarti kalau kita juga lagi ngobrol sama teman-teman, kenapa nggak mengambil itu sebagai salah satu praktis tempat kita untuk latihan? Tempat latihan. Betul. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya agak nyambung sama podcast kita yang sebelumnya, yang kemarin-kemarin. Tentang bagaimana sih kalau kita sedang mengembangkan potensi diri, ini salah satunya mungkin belajar public speaking, mungkin ini scoopnya lebih besar, dia mungkin pengen jadi public speaker yang scale-nya besar gitu. Terus mungkin mendapat kritikan dan saran yang, kan pasti langsung banget nih ya, audiensnya kan langsung gitu. Kayak mungkin, atau dia cerita lagi live di IG, terus komen kan langsung. Itu kan kadang-kadang... Gimana nih caranya agar kita bisa lebih open-minded menerima kritikan dari orang? Again, kalau memang kamu merasa tujuan kamu melakukan itu adalah untuk belajar, dan sebagai porsi dari belajar adalah mendapat nilai. Ya dong, mendapat penilaian dari orang lain. Dan saat kamu dinilai, ada konsekuensinya, ada risiko nilai kamu baik, ada nilai kamu buruk. Jadi, kalau memang tujuan kamu belajar, tentunya kamu akan menerima nilai yang buruk itu dan melihat kesalahannya di mana. Ya kan? Kalau ujian kita dapat nilai jelek, nggak langsung nangis kan kita, kenapa sih? Soal yang mana sih yang salah kan gitu? Ini emang jawabannya berapa? Jawabannya ini. Oh iya bener juga. Nah dari situ belajar. Tapi kalau orang public speaking tujuannya pamer, di situ bahayanya. Oke. Saat dia dapat komen jelek, saat dia dapat feedback buruk dari orang, egonya kena, tuk, hancur. Jadi nggak lanjut public speaking gitu. Even for people like Sule, again, kalau kalian dapat ceritanya dari Sule di Youtube banyak tuh. Itu dia cerita, kalau dia dari pertama itu udah patah arang, saat orang ngomong lu nggak lucu, Sule. Sampai sekarang dia nggak jadi pelawak. Itulah yang membuat seorang Sule jadi sukses, dan public speaker lainnya jadi sukses, adalah saat mereka berbicara, tujuan mereka bukan mau show off, tapi lebih ke arah what kind of feedback yang gue dapatin hari ini. Oke. Berarti udah tahu nih, kita tadi kalau misalkan public speaking penting, dan blablabla. Tapi maksudnya, Kobe sendiri ini punya skill public speaking. kan di podcast sebelumnya, Kobe pernah ceritanya, kalau sebenarnya Kobe awalnya bukan public speaker, bukan public speaker. Nah, tapi dari Kobe yang tadinya bukan public speaker, dan terus sekarang belajar tentang public speaking, apa sih advantage-nya ke karir sendiri? Oke deh, switch. Jadi mungkin switch karir. Tapi untuk teman-teman yang, oke gue sebenarnya graphic designer, tapi belajar public speaking, apa sih sebenarnya akan didapat? Nih, public speaking kan nggak harus jadi karir ya, untuk semua orang gitu ya. Karena kalau semua orang jadi karirnya public speaking, ya gue makan apa nantinya kan gitu. Tapi, poinnya adalah, setiap orang dalam pekerjaannya masing-masing, pasti di satu saat membutuhkan kemampuan, skill untuk public speaking. Karena apa? Karena in any position, kamu pasti berhubungan dengan orang lain, dan ada kalanya orang lain itu banyak. Nah, saat lebih dari 5 aja, itu udah bisa dibilang public speaking. Dan, menurutku nggak ada salahnya untuk belajar, menurutku nggak ada ruginya untuk kamu mendalamin itu. Because, you know what? semakin jauh nanti kamu berkarir, mungkin 30 tahun, panjang karirnya gitu ya, mulai kerja umur 20, 22 gitu, selesai umur 50-an gitu ya, 30 tahun kerja lamanya. Di saat itu, nanti kan kamu udah banyak ilmu nih. Nah, mungkin kamu bisa share ke orang lain, dan saat kamu mau share ke orang lain, tapi kamu nggak punya skill public speakingnya, ilmu kamu nggak nyampe. gitu. Karena, purpose utama public speaking skill itu adalah menyampaikan apa yang kamu tahu, apa yang kamu pengen sampaikan, ke orang lain, dan itu nyampe. Harus masuk, gitu. karena tadi di awal kita juga udah ngomong, public speaking itu nggak harus scale yang besar, berarti kalau kita, misalnya, pekerjaan-pekerjaan yang biasa-biasa, yang mungkin dikiranya nggak butuh public speaking, sebenarnya kalau kita meeting aja, daily meeting sama bos, itu public speaking. kamu meeting sama 6 orang, satu timmu, gitu. Kamu jelasin, eh project gue minggu ini adalah gini-gini. Saat kamu nggak punya skill yang bener, atau yang baik aja lah, nggak usah ngomongin bener, tapi yang baik untuk public speaking, people will sleep when you talk. Kayak, bodo amat lah lu ngomong apa, nggak menarik, nggak tertarik orang untuk mendengarkan, akhirnya, apa yang kamu sampaikan, mereka nggak nangkep, dan akhirnya kamu sia-sia. Cuman wasting time doang. Wasting time doang, gitu. Sedangkan tujuannya meeting tiap minggu, adalah supaya orang get the same picture. gitu, supaya align, gitu. Oke. Kalau gitu, sebenernya ada tipe-tipe nggak sih, public speaking ini kayak, untuk sehari-hari, terus meeting, ada nggak yang dibedain? Mungkin ada public speaking untuk, jadi MC, public speaking untuk ini? Apa ya, kalau mau ngomongin dari skill-nya tuh, banyak banget sih, dari yang aku baca. Ini bukan ilmu sendiri ya, tapi dari yang aku baca, dari yang aku pelajari. Cuman, kalau ditarik benang merahnya, untuk sehari-hari, dan baik itu, untuk kebutuhan di depan umum gitu, yang lebih banyak lagi orangnya, sebenarnya, poin pertamanya adalah, make sure, kamu tahu audiensmu siapa. Gitu, kamu harus tahu dulu audiensmu siapa, sehingga waktu kamu menyampaikannya, itu sesuai dengan, apa yang enak buat audiensnya. Karena public speaking itu kayak, aku analoginya selalu ke makanan, kalau public speaking itu. Kayak, kamu menyediakan makanan, yang semua orang makan. Kamu lagi di Jawa Tengah, jangan kasih makanan manado, nggak dimakan. Oke. Ngerti maksudnya ya? When in Rome, talk like Romans. Do like Romans, gitu. Dimana bumi dipijak, disitu nanya, kamu harus tahu dulu, siapa yang mendengarkan. Kalau di kantor, audiensnya adalah teman-teman kerja, segala macam, yang udah dekat, kamu bisa nge-jokes. Tapi kalau kamu bisa presentasi di depan CEO, yang udah jauh jaraknya, ya jangan nge-joke. Mungkin kalau pun ada joke, joke yang internal perusahaan tahu, misalnya gitu. Jadi kayak, things that they know, things that they are familiar, itu yang kamu sampaikan dulu. Itu untuk membuka. Nah setelah itu, kamu menyampaikan faktanya, menyampaikan hal-halnya itu dengan background, dengan apapun itu informasinya, yang tepat. Jangan yang distractive, jangan sampai orang malah fokus ke satu hal, dan hilang fokus ke hal yang lain, yang sebenarnya lebih penting. Jadi kayak, banyak kesalahan tentang public speaking adalah, saat dia lebih penting slide-nya, daripada intinya yang dia bilang. Akhirnya apa? Nggak usah ada lu juga ngejelasin, slide-nya udah cukup. Gitu kan, public speaking itu lebih ke orangnya. How do you explain the things that you are trying to explain? Oke. Berarti penting banget, kita untuk, ibaratnya, scanning dulu nih audiensnya, siapa sih? Bahasa apa yang harus, kita gunakan, sama audiens kita. Karena mungkin, dari, tadi benar lingkungannya, terus, kalau kita memang, sama-sama, kita peer-to-peer, teman-teman, mungkin kita tadi, bisa bercandaan segala macam, atau kalau misal, kita lagi, ngasih, untuk anak-anak, pasti bahasanya juga, beda. Berarti harus bisa, membedakan nih, bahasa apa sih, yang harus saya gunakan, dengan orang tipe A, B, dan C. Baru nanti, pesannya akan sampai. Betul. Disampaikannya, balik lagi ya, tools tambahannya, jangan sampai mengganggu, inti pesan yang mau disampaikan. Karena sebenarnya kayak, mungkin presentasi dan segala macam, itu sebenarnya kan tambahan saja. Alat bantu. Betul. Bukan malah, sebenarnya isinya ada di situ, terus kayak kamu cuma bacain doang, mereka juga bisa baca sendiri. Betul. Itu bukan public speaking, itu namanya public reading. Oke, oke. Kamu ngebacain kan gitu. Oke, oke. Tapi mungkin buat teman-teman, yang masih baru-baru belajar public speaking, atau sebenarnya memang udah, udah, udah apa ya, udah belajar, tapi mungkin praktisnya, masih belum terlalu sering, kan masih sering grogi nih. Apa sih tips dari Kobi, untuk mengatasi grogi saat public speaking? Ini tips yang praktikal banget, adalah, kalau kamu takut, biasanya orang takut sama public speaking, itu saat dia ngeliatin mata orang lain gitu. Kayak dia, wah gila gue di judge. Parah nih, kalau gue salah, pas ngeliatin nih, dibir gue mencong gak ya? Aduh mata gue, eyeliner-nya pas gak ya? Itu kan pasti di judge. Maju gue warnanya pas gak ya? If you are scared of that, kalau ketakutan, ya liat tembok aja di belakang. Oke. Tapi ada nih, poin-poinnya dimana, kamu harus ngeliat jidatnya. Oh iya. Kayak seolah-olah, kamu ngajak ngobrol sama mereka nih, padahal mungkin bukan orang, tapi jidatnya yang diajak ngobrol gitu kan. Atau, liat bajunya, apapun itu. Atau laptop, kalau di depan laptop, liat laptopnya. As if, you are talking to them. Itu kalau masalah praktikal, skill yang bisa diterapin gitu ya. Tapi untuk menghilangkan grogi secara keseluruhan, sebenarnya, sesimpel kamu, 100% yakin sama kontennya. Kalau memang, udah dipelajari, dan kita memang sudah mengerti, ya pasti akan lebih pede ngomong ya kan? Betul. Hal yang kamu yakin benar, maka kamu akan percaya diri untuk, misalnya contoh gini deh, Ca, tadi pagi sarapan gak? Enggak. Gelengnya pun yakin? Enggak. Karena udah tau, tadi pagi emang gak sarapan. Gitu kan? Tapi kalau orang ngarang-ngarang, tadi pagi sarapan gak? Enggak. Ngerti ya? Dan itu ditangkep. Things that you are not fully confidence in, kalau kamu gak percaya 100% bahasan yang akan kamu bawa, kamu mau gayanya gimana, itu keliatan kamu bohong ya, keliatan kamu gak pedenya. Sebaliknya hal sesimpel apapun, kalau kamu udah yakin itu benar, dan kamu sampaikan, orang percaya. Karena, gila ini benar. Gitu. Kalau aku bilang misalnya, yang namanya pempek itu enak banget, karena apa pedes? Karena aku tau rasa pempek. Tapi kalau aku ditanya, tolong jelaskan rasanya balut, makanan dari Filipina. I have no idea. Kalau pernah kayak, ih kayaknya jijik banget deh. Kayaknya. Kayaknya masih. Jadi untuk menghilangkan gugup, ada dua praktikalnya tadi adalah, dengan teknik melihat tembok, melihat jidat, melihat meja, melihat baju, laptop. Tapi kalau teknik yang lebih efektif adalah, PD yakin benar. Pelajari benar-benar, apa yang mau disampaikan? Betul. Oke. Well kalau misalkan, udah tau nih, cara mengatasi grogi dan segala macem. Tapi, apa yang membuat, seseorang itu jadi, good public speaking? Dan gimana cara, misalkan dia udah good, gimana cara meningkatkan skillnya terus? Tuh, pertanyaannya berat sekali. Apa mungkin orang kayak, yang kalau misalkan gue ngomong, orang ngerti, apa cuma sampai disitu aja? Ya itu sampai good. Ya saat kamu menyampaikan sesuatu, orang paham, dapat feedback positif, itu good. Tapi kalau mungkin bisa dibilang yang amazing, yang diatasnya good, superb, itu adalah saat kamu benar-benar di-recognize sama orang lain. When people ask you to talk about things that they already know. Oke. Ya bener-bener ya? Orang udah tau nih sebenernya, audiensnya udah tau, tapi kayaknya kurang srek deh, kalau nggak disampaikan di depan umum oleh orang ini. Nah itu baru superb. Nah caranya gimana? Ya again, fill your brain, your mind itu dengan informasi yang, sebanyak-banyaknya. Gitu. Yang bener tapi informasinya, jangan hoax yang didengerin gitu kan, jangan baca hoax berita gitu. Tapi, informasi yang bener lo tambahin, gitu ya ilmunya sebanyak-banyak, baca buku, baca artikel, nonton, segala macem, berita. Tambahin informasi itu, godok itu, mungkin bisa kayak gini, dalam waktu senggang, bikin slide presentasi. Tulis catatan pikiran-pikiran, punya blog kah, punya apa, catat disitu. Karena apa? You will never know, kapan ilmu atau knowledge mu itu, bisa kepake untuk public speaking, dan lainnya itu berguna untuk orang lain. Gitu. Dan saat orang membutuhkan, sesuatu yang mungkin mereka udah pernah tau, kamu bisa ngegali lebih dalam lagi, dari semua ilmu yang pernah kamu catat. Gitu sih kira-kira. Oke, kalo gitu, tadi tipsnya dari Kobi, kayaknya udah lengkap banget, bisa temen-temen aplikasikan nih, buat yang mau belajar public speaking, terus latihan, banyak banget media-medianya, tinggal dilihat, tinggal dipilih mana yang cocok untuk kita. Risky Academy banyak loh. Promosi boleh, gak apa-apa. Oke, untuk, itu aku gak lupa untuk ngingetin, untuk temen-temen yang mau cari kerja, don't forget to visit our website, www.ikrut.com Dan, jangan lupa di comment, like, and subscribe, karena setiap minggunya, Ikrut TV akan ngeluarin video-video yang very insightful. Sampai ketemu di another video. Bye!